Petugas Satpol PP dan SK 4 Padang menyegel 11 tempat hiburan malam karena menyalahi aturan dan perizinan. Razia ini diwarnai kericuhan saat pemilik tempat hiburan malam menolak tempatnya disegel petugas. Satpol PP dan Pemkot Padang salah seorang pemilik tempat hiburan malam menolak disegel oleh petugas karena merasa selama ini tetap membayar pajak. Sudah, sudah sering datang, lagar terus. Apa alasannya Om? Alasannya 200 meter, yang lain bisa keluar. Saya 200 meter kurang cuma 4 meter, 5 meter aja tinggal selisih lagi. Dalam Razia ini, 11 tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin langsung disegel oleh petugas. Razia digelar berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan menjamurnya tempat hiburan malam beraroma esek-esek berkedok tempat hiburan keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!